Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan Bapak pada mata pelajaran Magma Bologi Di bab yang ketiga ini akan kita bahas yaitu tentang Obat-obat dari sistem pernafasan Ya nanti bisa kalian simak ujung penjelasan berikut ini Tentang obat-obat sistem pernafasan Dan sahabat matanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi akan kita bahas di mata pelajaran farmakologi Di bab yang ketiga Kemarin kita sudah bahas bab satu sambil dengan bab dua Bab tiga kita bahas obat-obat sistem pernafasan Untuk kelas 12 Tujuan pembelajaran setelah mengikuti pembelajaran bab ini Murid diharapkan mampu menjelaskan Memahami penyakit yang berhubungan dengan sistem pernafasan Penggulungan obat dan sistem mekanisme kerja Obat sistem pernafasan Yang ketiga dalam memahami Indikasi efek samping dan cara penggunaan obat sistem pernafasan Agenda yang akan kita bahas Yang pertama adalah pendahuluan Dan kedua adalah gangguan sistem pernafasan Spesial litobat sistem pernafasan dan pengobatan Definisi pernafasan atau respirasi adalah suatu proses Mulai dari pengambilan oksigen Pengeluaran CO karbohidrat Hingga penggunaan energi dalam tubuh manusia Dalam bernafas menghirup oksigen Dalam udara bebas dan membuang karbon dioksida Kalau lingkungan ya Respirasi dapat dibedakan atas dua jenis Yaitu respirasi luar yang merupakan Pertukaran antara O2 dan CO2 Antara darah dan udara Respirasi dalam yang merupakan Pertukaran O2 dan CO2 Dari aliran darah ke sel-sel tubuh Dua cara pernafasan Yaitu pernafasan dada Dan pernafasan perut Pernafasan dada Otot antar tulang rusuk Keluar berkontraksi Mengerut Kemudian tulang rusuk Terangkat ke atas Rungga dada Membesar yang mengakibatkan Tekanan udara dalam dada kecil Sehingga udara masuk ke dalam badan Penafasan perut Otot diafragma pada perut Mengalami kontraksi Diafragma datar Volumen rungga dada menjadi lebih besar Yang mengakibatkan Tekanan udara pada dada Mengecil sehingga udara masuk ke paru Normalnya manusia Butuh kurang lebih 300 liter oksigen per hari Dalam keadaan tubuh Bekerja berat Maka O2 yang diperlukan Perlukan pun Menjadi berlipat-lipat Kali biasanya sampai 10 sampai 15 Kali lipat Saluran pernafasan Terdiri dari cabang-cabang Saluran Kri lingkungan Sampai ke paru-paru Rungga hidung Dan nasal Paring Laring Tragea Percabangan Perungkus Dan perungkus Dan paru-paru Fungsi sistem pernafasan Adalah Mengambil oksigen Dari atmosfer Kedalam sel-sel tubuh Dan untuk Mestranspor CO2 Yang dihasilkan Sel-sel Tubuh Kembali ke Atmosfer Saluran pernafasan Dibagi dalam Dua gulungan Utama Saluran pernafasan atas Terdiri dari Lubang hidung Rungga hidung Varing Laring Kemudian Yang kedua Saluran pernafasan Terdiri dari Tragea Bronchi Bronchiolus Alveoli Dan membran Alveolar Dan capiler Ventilasi Dan respirasi Adalah Dua istilah Yang berbeda Dan tidak boleh Ditukar Pemakaiannya Ventilasi Adalah Pergerakan udara Dari Atmosfer Melalui Saluran pernafasan Atas Bawah Menuju Ke Alveoli Respirasi Adalah Proses Dimana Terjadi Pertukaran Gas Pada Membran Alveolar Infeksi Saluran pernafasan Adalah Infeksi Yang mengenal Bagian Maupun Saluran pernafasan Mulai Dari Hidung Telinga Tengah Faring Laring Itu Yang disebut Dengan Broncus Bronchiolus Dan Gangguan Saluran pernafasan Kronik Obstruktif Pulmonaridisiase Atau yang disingkat dengan COPD Dan PPOK Penyakit paru Obstruktif Kronis Adalah Sekumpulan penyakit paru-paru Yang menghambat Aliran udara Ketika Menarik nafas Dan menemukan Kesulitan Bernafas Kerusakan ini Dapat Menghambat Pertukaran Antara O2 Dan CO2 Di paru-paru Kemudian Kronik Asmatik Bronchitis Adalah Dua penyakit utama Kronik Obstruktif Pulmonaridisiase Dapat Berakibat Fatal Dan menjadi Salah satu Penyakit Penyebab Kematian Yang utama Di seluruh Dunia Kejala COPD Atau PPUK Pada umumnya Kejala COPD Dan PPUK Harus muncul Setelah Kerusakan Paru-paru Semakin Parah Kejala Berupa Nafas pendek Bunyi ketika Nafas Seperti Bunyi ketika Hidung Mampet Bunyinya Seperti itu Kemudian Dada Terasa tegang Dan Kencang Kemudian Batuk Secara Kronis Cara Kronik As Specific Respirator Afection Mencanggup Semua Penyakit Saluran Penafasan Yang Mempunyai Ciri Pembuhu Penyumbatan Bronchi Karena Pengembangan Mukosa Atau Sekresis Putum Yang disebut Dengan Dahak Berlebih Secara Kontraksi Otot Polos Saluran Nafas Bronchi Berlebih Tergolong Penyakit Ini adalah Asma Bronchitis Dan Emphysema Asma Bronchial Atau Pengek Adalah Suatu Penyakit Alergi Kronis Yang Berjiri Serangan Sesak Napas Akut Secara Berkalah Dan Disertai Patuk Dan Hipersekresi Dahak Serangan Asma Biasanya Berlangsung Selama Beberapa Menit Hingga Beberapa Jam Dan Dapat Diatasi Dengan Pemberian Obat Secara Inhalasi Atau Oral Terapi Dalam Keadaan Gawat Perlu Diberi Suntikan Adrenalin Teofilin Dan Hormon Kortikosteroid Bronchitis Kronis Berjiri Untuk Batuk Menahun Dan Banyak Mengeluarkan Seputum Dahak Tanpa Sesak Nafas Atau Sesak Napas Ringan Biasanya Disebabkan Oleh Infeksi Virus Pada Saluran Pernafasan Terutama Oleh Haemophilus Influenza Atau Streptococcus Pneumonii Pengubatan Biasanya Dengan Antibiotik Minimal 10 hari Agar infeksi Tidak Terulang Atau Kampuh Obat Pilihannya Adalah Amoxilin Erythromic Misin Bisa Dengan Sephradin Dan Sephlaktor Yang Berdaya Berbakterisit Terhadap Bakteri-bakteri Di atas Kemudian Ada Penyakit Lain Berupa Emphysema Paru Atau Pengembangan Berciri Sesak Nafas Terus Menerus Yang Mengembat Pada Waktu Mengeluarkan Tenaga Dan Seringkali Dengan Bernafas Letih Dan Tidak Bergairah Penyebabnya Penyakit Adalah Bronchitis Kronis Dengan Batuk Menahun Serta Asma Kita Bahas Asma Atau Bengek Adalah Suatu Penyakit Alergi Kronis Yang Berciri Serangan Sesak Nafas Akut Secara Berkala Yang Disertai Batuk Dan Diple Kerektasi Dahak Dimana Pasien Tidak Menunjukkan Suatu Gejala Pada Serangan Yang Hebat Penyaluran Udara Kedara Sedemikian Lemah Sehingga Penderita Membiru Kulitnya Atau Disebut Dengan Cyanosis Ciri Lain Adalah Hepersekresi Dahak Yang Biasanya Lebih Parah Pada Malam Hari Dan Mengakibatkannya Ambang Rangsang Yang Disebut Dengan Hyper Reaktivitas Ya Naik Kron Hiter Hadap Rangsangan Alergis Maupun Non Alergis Kemudian Status Asma Tikus Adalah Serangan Asma Hebat Pada Mana Penciutan Tronggi Menjadi Lebih Kuat Pertahan Abnormal Lama Sampai Dari 24 Jam Cirinya Adalah Tachycardia Dan Tidak Bisa Berbicara Secara Lancar Tersendat Nafas Sengal Sengal Ya Sangat Kesulitannya Kalau Asma Status Tikus Asma Selanjutnya Alergis Pada Umumnya Sudah Dimulai Sejak Masa Anak Anak Dan Didahului Oleh Kejala Lain Khususnya Exim Faktor Genetik Dan Rasa Rasa Mata Konstitusi Tubuh Memegang Peranan Penting Pada Terjadinya Jenis Asma Eksim Ini Umumnya Membaik Setelah Anak Anak Mencapai Usia Yang Seringkali Kampuh Pada Usia 20-40 Tahun Karena Peradangan Dari Saluran Nafas Tetap Bertahan Walaupun Tanpa Kejala Tindakan Umum Menjaga Timbulnya Reaksi Antigen Antipodi Dan Serangan Asma Misalnya Dengan Menjaga Kebersihan Atau Sanitasi Kemudian Berhenti Merokok Karena Asap Rokok Menimbulkan Bronchokonstriksi Dan Memperburuk Asma Fisioterapi Menepuk Bagi Dada Guna Mempermudah Pengeluaran Seputung Atau Dahak Latihan Pernafasan Dan Relaksasi Tarik Nafas Dalam Kemudian Mencegah Infaksi Primer Dengan Vaksinasi Influenza Kemudian Pemberian Antibiotik Pada Pasien Asma Dan Pronehitis Dengan Infeksi Bakteri Umumnya Diberikan Dengan Amoxilin Dan Doxixiclin Apabila Batuk Bisa Diterapi Dengan Cara Batuk Efektif Pengobatan Asma Dan Pronehitis Dapat Dibaga Menjadi Tiga Kategori Yang Pertama Adalah Terapi Serangan Akut Yang Kedua Adalah Status Asmatikus Terapi Pencegahan Pertama Pada Keadaan Ini Pemberian Obat Bronchoposmolitik Untuk Melepaskan Kejang Bronchi Kedua Adalah Pada Keadaan Ini Efek Bronchodilator Hanya Ringan Dan Lampat Disebabkan Oleh Glukade Reseptor Beta Karena Adanya Infeksi Dalam Saluran Apas Yang Ketiga Dilakukan Dengan Pemberian Bronchodilator Misalnya Salbutamol Ibaratropium Atau Theofolin Bila Karena Alergi Perlu Ditambahkan Ketotiven Penggulungan Obat Obat Asma Ada Beberapa Dibagi Dalam Beberapa Gulungan Yaitu Yang Pertama Anti Analgetik Adalah Zat Yang Bekerja Menestabilkan Mastosid Sehingga Tidak Pecah Dan Melepaskan Histamin Obat Yang Kedua Adalah Bronchodilator Mekanisme Kerja Obat Ini Adalah Merangsung Sistem Adrenerjik Kemudian Termasuk Di Dalam Adrenerjik Khusus B2 Simpatometic Kemudian Anti Kolinerjik Dalam Otot Polos Dapat Keseimbangan Antara Sistem Adrenalik Dan Kolinerjik Bilar Respektor B Sistem Adrenalik Terhambat Kemudian Yang Ketiga Adalah Derival Santin Merupakan Atau Mempunyai Daya Bronchodilatasi Berdasarkan Pengambat Hancim Fosfodiesterase Selain Itu Teofilin Juga Mencegah Pengikatan Hiper Aktivitas Kemudian Yang Ketiga Adalah Antihistamin Nikah Obat Ini Memblokir Histamin Sehingga Mencegah Ronkokontriksi Banyak Antihistamin Memiliki Daya Antikolinerjik Dan Sedatif Selanjutnya Ada Yang Keempat Kortikosteroid Ini Daya Bronchodilatasi Dengan Mempertinggi Kepekaan Receptor B2 Sehingga Dapat Melawan Efek Mediator Seperti Gatal Dan Radang Yang Kelima Adalah Ekspektoransia Efek Mencairkan Dahak Sehingga Mempermudah Dahak Untuk Dikeluarkan Yang Keenam Adalah Kromolin Natrium Dan Nedokromilat Natrium Mempunyai Efek Yang Menguntungkan Yang Diyakini Merupakan Hasil Stabilisasi Membran Mastosid Kemudian Yang Ketujuh Modifikator Leokotrien Ini Ada Dua Yang Diberhatikan Adalah Zafir Lukas Dan Mont Lelukas Merupakan Antagonis Reseptor Leokotrien Yang Mengurangi Inflamasi Jalur Udara Kemudian Si Leuton Merupakan Leokotrien Sintesis Penggunaannya Terbatas Karena Frekuensi Pemakaian Yang Tinggi Dan Berpotensi Untuk Meningkatkan Eksim Hepatik Kedelapan Adalah Kombinasi Terapi Pengontrol Kombinasi Kortikosteroid Hidup Dan Agnosis B2 Hidup Kerja Yang Lama Untuk Tahap Tiga Asma Yang Kesembilan Adalah Omilizumab Merupakan Antibodi Anti Egin IgE Yang Digunakan Untuk Pengubatan Asma Yang Tidak Dapat Ditangani Dengan Baik Kortikosteroid Hidup Dosis Tinggi Obat Ini Hanya Diindikasikan Untuk Pasien Atopik Kemudian Yang Kesepuluh Adalah Metrotrexat Dalam Dosis rendah 15 mg Per Minggu Udara Digunakan Untuk Mengurangi Dosis Kortikosteroid Sistemik Pada Pasien Dengan Asma Parah Akut Bergantung Steroid Contoh Obat Asma Yang Pertama Adalah Deviratsantin Yang Kedua Adalah Kortikosteroid Atau Hidrokostison Prednison Dexamethason Triamnisolon Beta Adrenergy Kedua Efek Terhadap B1 Dan B2 B2 Mimetic Kemudian Chromoglicat Anticholinergy Antihistamin Batuk Fisiologi Batuk Batuk adalah Suatu refleks Fisiologi Yang Dapat Berlangsung Baik Dalam Keadaan Sehat Maupun Sakit Sebab Batuk Dapat Ditimbulkan Oleh Karena Radang Infeksi Saluran Pernafasan Bisa Juga Alergy Sebab Sebab Mekanis Seperti Pada Saat Terkena Debu Perubahan Suhu Yang Mendedak Dan Rangsangan Kimia Seperti Bau Bauan Dan Gas Juga Bisa Mengatihkan Batuk Terutama Disebabkan Infeksi Virus Misal Virus Influenza Dan Bakteri Batuk Dapat Bula Merupakan Gejala Yang Lazim Pada Penyakit Tifus Radang Paru Paru Tumor Saluran Pernafasan Dekompensasi Jantung Asma Atau Dapat Bula Merupakan Kebiasaan Pengubatan Batuk Batuk Pertama Tama Hendaknya Ditunjukkan Untuk Mencari Diancurkan Mencari Dan Mengubati Penyebabnya Selanjutnya Dilakukan Pengubatan Secara Simptomatik Dengan Membedakan Terlebih Dahulu Antara Batuk Produktif Atau Batuk Yang Meluarkan Dahak Dan Batuk Yang Non Produktif Batuk Produktif Merupakan Suatu Mekanisme Perlindungan Dengan Fungsi Mengeluarkan Cata Asing Seperti Kuman Debu Dan Dahak Yang Dahak Dari Tengkurukan Sedangkan Batuk Non Produktif Adalah Batuk Tidak Berdahak Sehingga Harus Ditekan Untuk Menekan Batuk Jenis Ini Digunakan Obat Gulungan Yang Berbeda Batuk Yang Berhasiat Menekan Tangsang Batuk Yang Bekerja Sentral Ataupun Perifer Penggulangan Obat Batuk Obat Batuk Dapat Dibagi Menjadi Dua Gulungan Besar Yang Pertama Adalah Asat Aktif Bekerja Sentral Ini Menekan Rangsangan Batuk Di Pusat Batuk Yang Terletak Di Sumsum Lanjutan Medula Dan Mungkin Juga Bekerja Di Otak Dengan Efek Menenangkan Saat Yang Pertama Adiktif Seperti Pulvis Opi Pulvis Doveri Dan Codein Anda Dapat Menimbulkan Ketakihan Penggunaannya Harus Berhati Hati Jajat Non Adiktif Seperti Noscabine Dextromethorfen Kemudian Pantoxiferin Promethazine Dibenhidramin Contoh Obat Batuk Seperti Kreosot Zat Cair Kuning Mudah Ini Hasil Penyulingan Kayu Sejenis Pohon Di Eropa Mengandung Kira-kira 70% Ku 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 Yokol Sebagai Zat Aktif Zat Ini Mengurangi Pengeluaran Lentir Pada Bronhy Dan Membantu Penyembuhan Radang Yang Kronis Kemudian Yang Kedua Ada E P K Ku An Hea Radic Akar Dari Tanaman Psikotria E P Ku An H Atau Rubia C A Ini Mengandung Antara Lain Alkaloid Ematin Dan C Valin Yang Bersewat Sebagai Ematic Spasmolytic Terhadap Kecang-kecang Saluran Pernafasan Dan Mempertinggi Secara Reflektoris Bronhyal Kemudian Yang ketiga Adalah Ammonium Klorid Berhasil Sebagai Sekrotolitik Biasanya Diberikan Dalam Bentuk Sirup Misalnya OPH Pada Dosis tinggi Menimbulkan Rasa Mual Dan Muntah Kalium Lodida Menstimulir Sekresi Cabang Tenggur Organ Dan Mencairkan Dahak Sehingga Banyak Digunakan Dalam Obat Asma Minyak Kayu Putih Minyak Permen Minyak Kat Siri Dan Terpanten Kekhasiatnya Mempertinggi Sekresi Dahak Melawan Kejang Antiradang Bakterios Statik Stik Lemah Likwiteriradik Adkar Kayu Manis Dari Tanaman Glisir Hizaglabra Mengandung Saponin Yaitu Sejenis Glukosida Yang Bersifat Aktif Di Permukaan Hasilnya Berdasarkan Sifatnya Yang Merangsang Selaput Lendir Dan Mempertinggi Zat Lendir Ketujuh Ada Kodein Alkaloid Candu Ini Penting Banyak Digunakan Untuk Mengobati Batuk Berdasarkan Sifat Peredanya Terhadap Pusat Batuk Kemudian Menimbulkan Aksidi Dan Sembelit Juga Kodripon Atau Kimiofarma Mengandung Kodein Dan Antihistamine K Kemudian Nethylmorphine Dodionine Memiliki Hasil Berdapat Tukasma Dengan Kodein Sehingga Yang Digunakan Dalam Sirup Obat Dahak Disamping Itu Juga Digunakan Sebagai Analgetik Karena Hasilnya Dapat Ngestimulir Sirkulasi Pembuluh Darah Mata Maka Juga Digunakan Untuk Menghasilkan Udim Konjuntiva Atau Pembengkakan Mata Kedelapan Adalah Dextrometrofan Hasilnya Sama Dengan Kodein Tetapi Tidak Bersifat Analgetik Dan Adiktif Kesembilan Adalah Bromhexin Turunan Siklohexil Ini Bersifat Mikolitik Yaitu Dapat Mencairkan Dahak Yang Kental Lampiran Materi Ini Adalah Bapak Tampilkan Beberapa Lampiran Tadi Penampilan Dari Powerpoint Materi Biar Lebih Lengkap Bapak Tampilkan Untuk Foto Dari Buku Sistem Obat Obat Pernafasan Ini Adalah Lampiran Lampirannya Nanti Bisa Kalian Cadat Materinya Untuk Di Bapak Yang Ketiga Lampiran Di Bapak Yang Ketiga Sekian Materi Obat Sistem Pernafasan Di Bapak Yang Ketiga Mata Pelajaran Farmakologi Sudah Selesai Nantikan Video Penjelasan Selanjutnya Untuk Pemakaian Obat Sistem Pernafasan Di Bapak Yang Keempat Jangan Lupa Dicatat Materinya Pemakaian